Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Di video kali ini kita akan memperbaiki sebuah MOS yang mempunyai penyakit mati hidup-mati hidup Nah ini adalah MOS Logitech B100 ya Nah ini MOS punya klien ya Ini kan kita ada di komputer server nih Tuh liat, anak-anak lagi pada main PB dan buka Youtube Nah ini komputer server saya, ini MOS utamanya ya masih normal ya Ini MOS M-TEC Nah tapi ini adalah MOS salah satu komputer klien kita ya Nah anak-anak kalau main di komputer ini Anak-anak kalau pakai MOS ini, ini suka ngeluh Ah komputernya mati, ah nggak bisa gerak gitu kan Padahal MOSnya yang jegeng, yang nggak bisa gerak Nah jadi MOS ini tuh kalau digeser-geser Kalau kabel geser sedikit tuh mati ya Ntar hidup, mati, hidup, mati, hidup Terus aja sampai kiamat Nah ini kalau MOS kayak gini sebenarnya Masih bisa kita benerin ya kawannya Jadi kita nggak mesti membeli baru atau membuangnya Nah bagaimana cara memperbaikinya Yuk lah kita pindahkan ke tempat terang Sebelum kita memperbaiki MOS ini guys ya Sebelum kita menyambung kabelnya Saya mau cerita nih kepada kalian Sebenarnya MOS ini bisa mati hidup-mati hidup Kasusnya banyak ya guys ya Banyak penyebabnya Nah jadi kebetulan aja di bagian MOS yang ini tuh Yang rusak di bagian kabel ya guys ya Nah jadi apa-apa saja Penyebab atau yang sering MOS ini Menyebabkan mati hidup-mati hidup atau bahkan mati total Yang pertama kita ngecek dulu dari bagian USB-nya guys Jadi kan ini MOS ya MOS kita cek dulu di bagian USB-nya Jadi untuk USB apakah USB-nya bersih atau nggak ya Atau di bagian dalamnya itu bisa jadi Karena MOS ini sudah lama tidak dipakai Pas dicolokin kok nggak nyala ya Bisa saja di bagian keempat pinnya ini bisa mengalami karat ya guys ya Jadi untuk masalah seperti ini kalian bisa menyiapkan sebuah amplas halus ya Atau kertas kalau kalian takut Nah ini kalian bisa masukkan ke dalam sini ya Dilipat secara kaku Lalu digesek-gesek seperti ini Nah ini kalau seandainya dalamnya sudah bersih Nah ini bisa kalian colok kembali ke komputer Nah nanti belum nyalah juga bang Mouse-nya masih mati juga Nah jangan salahin mouse-nya dulu Bisa jadi memang lubang USB-nya Nah disini saya sudah menyiapkan sebagai contoh ya Ini ada motherboard tua ya Ini motherboard sudah mati guys Nah kebanyakan orang ini biasa mencolokkan Mouse atau keyboard atau apapun ya USB ke depan casing Tahu sendiri lah ya Kalau depan casing ini USB-nya gampang berkarat ya Alias tidak tahan karat Nah sebagai contoh disini Ini walaupun di belakang casing Kalau kita mencolokkan USB-nya ke USB yang seperti ini gitu ya Kita nggak mau tahu Asal sudah ceglek Kita geser-geser menurutnya Loh kok nggak nyalah gitu ya mouse-nya Nah ini bisa jadi memang sih lubang USB-nya Anggaplah lubang USB-nya bersih Kalian sudah mencolokkan ke belakang motherboard Tidak mencolokkan ke depan casing Kalian colokkan ya ke bagian USB yang bersih Tapi tidak menyalah juga Jangan khawatir ya Sebenarnya ini masih bisa diakali Dengan cara kalian memundurkan sedikit ya Di bagian USB-nya Supaya dia pin-pinnya itu benar-benar tertekan ya Tapi nggak nyalah juga Nah kalau nggak nyalah juga Fix ya Berarti memang bukan penyebabnya di bagian USB Nah lanjut Biasanya ada lagi guys Penyebab kerusakan mouse itu Pada bagian kabel disini nih Mau itu mouse, keyboard, apapun ya Mau itu casan Ini kebanyakan kabelnya disini guys Ini bisa mati hidup-mati hidup Karena disini Nah ya Nanti kalian cek juga Ketika kalian sudah mencolokkan Kalian ongget-ongget ya Kalian otek-otek disini nih Ini kalau mati hidup-mati hidup Fix Rusaknya disini Nah kalau rusaknya disini gimana Ya udah Kalian cari kabel USB bekas ya Kalian potong Kalian sambung ke kepalanya gitu ya Nah lanjut Nanti kalian cek ya Kabelnya Dari secara fisik Kabelnya masih bagus atau nggak ya Apakah ada dimakan tikus ya Nah ini Nanti kalau Di bagian mungkin kan Orang ada yang punya kabel ya Kabel USB Kabel mouse Kabel keyboard Sudah terlilit parah seperti ini Ini kan belum tapi parah ya Parah banget misalnya ya Terus Kok mouse-nya mati hidup-mati hidup Makanya kalian cek juga Dengan cara kalian ongget-ongget Atau Kalau seandainya kalian yakin ya Sudah ada mouse yang kabel bengkok sekali Nah disitu nanti bisa kalian inisiatif ya Kalian buang di bagian keritingnya Kalian potong di bagian sini Dan kalian potong di bagian sini Lalu kalian sambung Nyalah nggak Kalau nggak nyala juga Berarti bukan di bagian kabel Kita mundur lagi ke belakang Nah disini guys Nah ini pada kabel yang Di bagian dalam mouse Dan di bagian luar mouse Kenapa? Nah karena Di bagian sini tuh Sangat rentan guys ya Sangat rentan Terjadi kerusakan Karena kan Disini dia ini apa ya Istilahnya penahannya disini tuh Penahannya disini Nanti dijepit ya sama body Nah nanti kan Anak-anak kan Istilahnya kan orang pakai kan Digeser-geser seperti ini ya Nah ini Kabel serabut di dalamnya Ini rawan putus guys Nah nanti kalau sudah Terjadi seperti ini Kalian cek juga ya Kalian bongkar mouse-nya Lalu kalian ongget-ongget Kabelnya gimana? Masih hidup normal Atau mati atau mati hidup? Nah kalau diantar mati hidup-mati hidup Ya udah fix berarti ya Ketahuan Kerusakan ada pada disini Jadi Untuk kerusakan kabel Di bagian sini Kalian bisa Memotongnya langsung ya Jadi kalian cari aman Di bagian kabel sini Dipotong Lalu kabel sini Nah kalau sudah dipotong Kalian bersihkan Lalu kelima pinnya ya Atau keempat pinnya Kalian sambung satu persatu Kalian ikat ya Kalian atau kalian soldier Ini maaf tangannya kotor Kalian sambung kek Kalian soldier kek Sampai dia nyambung lagi Ya udah Biasanya sih Kalau memang Kerusakan pada kabel aja Mos akan Langsung bener gitu Nah tapi buat kalian Yang Aduh bang Saya motong kabel Nggak berani bang Takut motong kabel Nanti udah dipotong Malah mati total Nggak bisa dipakai sama sekali Nah kalau kalian takut Ini mos Nanti Gara-gara Nyambung kabel Nggak bisa Kayak teman saya loh Si tompel Nyambung mos kabel Gara-gara mos mati hidup Mati hidup Disambung sama dia kan Dipotong Disambung malah Nggak nyala sama sekali Nah itu hati-hati guys ya Nah tapi kalau kalian takut Seperti itu Kalian bisa mengakalinya ya Nah Kalau kalian yakin ya Make sure Di bagian sini nih Di bagian sini Letak kerusakannya Kalian bisa mundurkan ya guys ya Kalian bisa mundurkan Di bagian kabel sini kan ya Tadi kan kabel Yang disini kan ada disini Kalian bisa mundurin ya Nah dia nanti Kalian letakkan disini guys Jadi si kabel yang Mati hidup-mati hidupnya Dia jangan sampai Tersentuh lagi Dengan gerakan ya guys ya Kalian silipkan disini Lalu Yang di bagian Tertekuk-tekuk Yang Bagian tergeser-geser Tertekuk-tekuk Nanti dia Kabel baru ya guys ya Nah nanti sebaliknya Kalau disini Sudah rusak ya Bukan nyumpain rusak Kalian bisa geser lagi Ke belakang ya Lalu kalian Buat kabel baru guys Buat Tekukan baru Nah memang Tekukan ini Dibuat oleh pabrik ya Supaya tidak langsung Menarik di bagian Pin-pinnya Nah nanti kan Di belakang lebih ya Kalau lebih Kalian inisiatif ya Kalian tekuk seperti ini Lalu Mouse ini Kalian tutup Cekrep Nyala lagi Yaudah gitu Tapi kalau seandainya Di bagian lurus Scene seperti ini pun Kabelnya masih suka Mati hidup-mati hidup Yaudah Tidak ada cara lain Selain kita potong Ke kedua ujung kabelnya Oke langsung aja Kita potong ya Sebagai contoh Disini kita potong Pada bagian ini guys ya Yang saya kira bersih Jauh daripada dosa Terus disini Kita potong juga Bagian sini Nah jadi Kita kurang lebih Memotong ya Sekitar 10 cm ya Kabel yang Kita rasa Dia berpenyakit Ya memang kebetulan Mouse ini kan saya bilang Dari awal Memang penyakitnya Di bagian kabel Nah kalau sudah seperti ini ya Sudah terpotong Kedua ujung kabelnya Lanjut kita bisa Menyambung kembali guys Menyambung kembali Kedua ujung Yang ujung kabelnya Kita potong Untuk penyambungannya ya Ini bebas Mau kalian sambung Mau kalian solder Terserah kalian ya Disini saya mencontohkannya Simple aja Biar cepat Ini saya biasa pakai korek ya guys ya Nah ini pakai korek Kita bakar Karet luarnya Dia langsung terlihat ya Di dalamnya Ini ada lapisan lagi Ini di dalamnya itu Seperti ada Apa ya Kayak plastik Plastik yang Apa sih namanya ya Plastik yang bikin kue itu guys Yang ada Yang ada aluminiumnya tuh ya Nah ini kaku sekali ya Ini karena memang Logitech B100 ini Termasuk Mouse murah Yang tidak murahan banget ya Seperti mouse-mouse yang lain Jadi kabelnya pun Dalamnya itu kaku-kaku guys Tembaganya pun itu Gede-gede guys ya Nah ini Kalau sudah di kupas Seperti ini Yang sebelah lagi ya Yang di bagian mouse-nya Kita juga bisa Mengkulitinya ya Terserah mau pakai pisau Atau mau dibakar Seperti saya guys Nah ini kalau sudah dibakar Seperti ini Kita tarik ya guys Aduh ngikut guys Tidak mengapa guys ya Yang penting ini Di bagian kabel-kabelnya ini Tidak ada yang putus ya Ini pinnya Ini disini guys Nah ini kalau sudah Terlanjang seperti ini ya Nah ini kan banyak nih Ada warna Ijau Hitam Merah Putih guys ya Nah ini bisa langsung Kalian sambung guys Berarti dia di tengah Kanan Yang warna putih Nah Ini kalau sudah Dites seperti ini ya Menggunakan avometer Multitester Kita sudah yakin Memang kualitas kabelnya Ini bagus ya Maksudnya bukan bagus Dari ujung kepala USB Sampai Sambungan ini Ini tidak bermasalah ya Nah Kalau sudah yakin Seperti ini Nanti pun misalnya Disambung nih Sama kalian Nanti di bagian belakang mouse Kalian bisa melakukan Di jamper lagi Atau di tes lagi Pake avometer Seperti ini Dan misalnya kabelnya Masih nyambung ya Dari ujung USB nya Yaudah fix Berarti Kerusakan ada pada Si PCB Atau si Modul mouse nya Gitu Nah yaudah Kalau kayak gini Ya mau gak mau Ganti lah Saya beli mouse baru Nah tapi kan Kita kan Contoh kasus Ini kan gak ada yang rusak ya Di bagian dalamnya Hanya kerusakan Di kabelnya saja Oke guys Tanpa banyak bacot lagi Langsung aja Kita sambung ya Kedua ujung kabelnya Jadi disini Yang pertama kita sambung Di bagian hitam guys Ini hitam ya Kita tempelkan Lalu kita pelintir guys Ini mohon maaf ya Kalau kurang jelas ya Terlihat kameranya Ini kamera hp seadanya Tanpa lighting apapun ya Jadi ini bisa dipelintir ya Atau kalian solder Kalau kalian seorang expert Nah ini kalau sudah Sudah disambung semua Ya gak bakal ketuker guys Soalnya ada warnanya guys Ya gila kali guys Ada warnanya masih ketuker juga Hitam hitam Hijau hijau Lanjut ke putih guys Putih putih guys Sambung ya guys ya Nah ini putih Kita sambung Di bagian kabel yang putih guys Ini kalian jangan takut Nanti acak-acakan Gimana kan nanti kita lakban guys Tenang slow Nah ini di bagian kabel telanjang ya Kita sambung juga Di bagian kabel telanjangnya ya Untuk kabel bodinya Karena ini tidak ada batasan Karetnya Jadi kita secukupnya aja guys Melintir ya guys ya Jangan terlalu jauh Nah ini kalau sudah Tersambung seperti ini ya Nah gak mungkin Langsung kita nyalain Nanti dia sorting Tertempel Bisa konslet Jadi Sebelum kita nyalain ya Nah ini kita bisa Menyiapkan lakban ya guys ya Lakban Secukupnya aja Ini kok keras sekali Kita siapkan lakban Secukupnya aja Ujung dari sambungan ini Kita tempelkan ke lakban guys Nah kita tempelkan seperti ini Kita bungkus Lanjut Sekarang yang warna hijau Nah bungkus Nah ini masalah untuk Penyambungan lakbannya Ini sih Tergantung kitanya guys ya Rapih-rapihnya kita Pinter-pinternya kita aja Dalam menyambung kabel Lanjut ke warna yang putih Putih Nah ini rapih guys Harus rapih guys Jangan sampai ada Mata-mata ujung tembaga ya Ujung sambungan kabel Yang tertempel Satu dengan yang lain Nanti konslet guys Niatnya ngebenerin mos Malah Jadi Konslet gas mosnya guys Nah ini Sudah ya Untuk di bagian Kabel-kabel yang ada Bungkusan lah Yang terakhir ini kita Bisa melakban Si kabel telanjang ya guys Ini kabel telanjang Kayaknya gak pengaruh ya guys Kalau kita lakban pun Memang dia telanjang Soalnya Nah ini Sudah Sudah jadi Tuh Sambungannya seperti ini Yang memang Kurang rapih guys ya Karena ini Dikerjakan sambil berbacot Sambil ngomong Sambil direkam Gitu Kalau ngerasa kurang rapih Ya tambahin lagi lah ya Tambahin lagi Di bagian Sambungannya guys Ini jadi kita kasih lakban lagi ya Biar lebih banyak Lebih banyak Lebih bagus Jadi seolah-olah Tidak ada yang terjadi guys Iya Ini kita Angkat aja lah ya Si modul Ininya Mouse nya Oke guys Oke guys Nah ini sekarang Sudah rapih guys ya Sambungannya Nih kalau kita lihat nih Ini sambungannya sudah rapih ya Dari kepala soket Sambungan Kabel USB Sampai ke Ujung USB Ini saya kira Dengan disambung seperti ini pun Harusnya mouse Sudah normal Sudah menyala Lanjut Kita masukin lagi ya Mouse nya ya Nah ini lanjutin lagi Kita masukin Ke dalam cangkang mouse nya Nah ini bisa langsung Kita tutup ya Cuman sebelum kita tutup Ya kita rapihkan dulu lah Kabel-kabelnya ya Nah tadi kan tertekukan disini guys Karena dia sudah mundur ke belakang ya Karena sudah terbuang sekitar 10 cm Ini kita tekuk lagi Kita rapihkan lagi Serapih-rapihnya kita ya Jadi kita membuat Tekukan baru guys Yang tadi ujung kabelnya masih rapih Nah Sekarang Sudah menjadi sebuah Tekukan baru ya guys ya Tekuk disini Tekuk Ini lurus Langsung masuk ke soket Pastikan juga soketnya tidak tertarik Nih lihat Sudah rapih Ini pokoknya sudah rapih gitu guys ya Tuh Sudah tidak ada debu ya Memang mouse nya tidak kotor-kotor banget Nah kalau sudah seperti ini Kalian bisa langsung menutupnya Membautnya Langsung mengetesnya Cuman karena ini dibuat tutorial ya Tanpa kita tutup dulu Biar kalian percaya aja nih Oke guys Ini mouse nya sudah kita nyalain ya Nih kita geser-geser Dia nyala tuh ya Nggak mati hidup-mati hidup Nih kita lihat nih ya tuh Kursor nya tuh Kursor apa? Kursor nya gerak ya Nah ini Sudah bisa kita ya Ini mouse kayak gini Sudah bisa kita pakai ya Untuk penggunaan sehari-hari Nah ini langsung aja ya Kita bisa merakitnya kembali ya Ini Kita tutup lagi Pakai si casing atasnya Lalu bawahnya kita baut Nah ini kita baut lagi Sip Nah ini sekarang mouse nya tuh ya Sudah tidak lagi mati hidup-mati hidup Oke Mungkin segini aja video dari saya Semoga bermanfaat untuk kalian Yang mouse nya suka mati hidup Atau daripada beli mouse baru Mendingan dibenerin ya guys ya Oke Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Bagi kalian semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax